A. Konsep negara, tujuan negara, dan agensi negara 1. Konsep negara Negara adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat rakyat dan pemerintah Munculnya suatu negara itu karena adanya rakyat yang merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama Jadi negara itu munculnya karena adanya sekumpulan orang-orang yang berpikir bahwa nasib mereka itu sama Sehingga mereka berpendapat dan bertukar gagasan dan memiliki tujuan yang sama Suatu negara itu harus memiliki pemerintah yang berdaulat atau diyakini oleh masyarakatnya Maksudnya apa? Maksudnya Pemerintah itu, pemerintah yang dipimpin itu Harus dipercaya untuk membuat aturan yang didapat Ditaati oleh masyarakat Sehingga negara tersebut tidak menjadi kacau Karena jika masyarakat tidak percaya kepada pemerintahnya Mereka akan memberontak jika diatur Pengakuan dari negara luar pun merupakan hal yang sangat penting Suatu negara yang tidak dikeakui oleh negara lain Itu akan dianggap lemah keberadaannya Berikut adalah perbedaan penduduk dan warga negara Pasti kalian semua sering mendengar apa sih perbedaan penduduk dan warga negara Nah, penduduk ialah seluruh orang yang menempati suatu wilayah Dan warga negara adalah penduduk yang secara sah diakui oleh negara Sebagai anggota dari negara tersebut Syarat menjadi warga negara Indonesia Yang kesatu itu harus berusia 18 tahun Bisa berbahasa Indonesia Tinggal di Indonesia Minimal 5 tahun Memiliki pekerjaan yang layak Dan tidak memiliki Tiwayat hukuman pidana Yang kedua Ada tujuan negara Tujuan negara di Indonesia itu ada 5 Yang kesatu Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran Atau keagungan Sebagai tujuan negaranya Yang kedua Kepastian hidup Keamanan, dan ketertiban Sebagai tujuan negara Ketiga Keadilan Sebagai tujuan negara Keempat Kesejahteraan, dan kebahagiaan Hidup Sebagai tujuan negara Yang terakhir Kemerdekaan Sebagai tujuan negara Menurut Menurut Sanyang Pujanga Pilsuk Cina Satu-satunya tujuan Bagi raja Ialah membuat negara kuat Dan berkuasa Hal ini Hanya mungkin Dicapai dengan Memiliki Tentara yang besar Dan kuat Teori Kepastian hidup Keamanan, dan ketertiban Sebagai tujuan negara Menurut Dante Pilsup Italia Manusia hanya dapat Menjalankan Kewajiban Dengan baik Kemerdekaan Sebagai tujuan negara Menurut Herbert Negara itu Tak lain adalah Alat bagi manusia Untuk memperoleh Lebih banyak Kemerdekaan Daripada Yang dimilikinya Sebelum adanya negara Jadi Negara itu adalah Alat untuk Menegakkan kemerdekaan Teori keadilan Sebagai tujuan negara Menurut Aristoteles Negara seharusnya Menjamin Kebaikan hidup Para warga Negaranya Kebaikan hidup Inilah tujuan Luhur negara Hal ini Hanya dapat Dicapai dengan Keadilan Yang harus menjadi Dasarnya Setiap pemerintah Keadilan ini Harus dinyatakan Dengan undang-undang Teori Kesejahteraan Dan kebahagiaan Sebagai tujuan negara Menurut Muhammad Hatta Bohonglah Segala politik Jika tidak Menuju kemakmuran Rakyat Tujuan yang Ingin dicapai Oleh setiap orang Mungkin sama Yaitu Kesejahteraan Dan kebahagiaan Tetapi Cara ditempuh Untuk mencapai tujuan itu Berbeda-beda Bahkan Terkadang Saling bertentangan Tiga Tiga Argensi negara Secara etimologis Istilah dasar negara Pada hakikatnya Sama percis Dengan istilah Ground Norm Atau norma dasar Red side Atau cita hukum State side Atau cita negara Atau Philosophist Ground Slide Dasar Filsafat negara Banyaknya istilah Dasar negara Dalam kosa kata Bahasa asing Menunjukkan Bahwa dasar negara Bersifat menundia Artinya Setiap negara Mempunyai dasar negara Secara terminologis Atau istilah Dasar negara Dapat diartikan Sebagai landasan Dan sumber Pembentukan Dan penyelenggaraan Dasar negara Dasar negara Dapat diartikan Sebagai sumber Dari Semua sumber Hukum negara Secara teoret Tempandangan Hans Kelsen Istilah negara Disebut dengan A basic norm Atau Ground norm Norma dasar ini Adalah norma Tertinggi Yang menjadi Dasar Kesatuan Sistem norma Dalam masyarakat Yang teratur Termasuk Di negara Yang Sifatnya Tidak berubah Satu sumber Yuridis Pancasila Sebagai dasar negara Secara Yuridis Ketatanegaraan Pancasila Merupakan Dasar-dasar Negara Republik Indonesia Sebagaimana Terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Kelahirannya Ditempat Dalam Proses Kebangsaan Indonesia Melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Payung Hukum Pancasila Perlu Diaktualisasikan Agar Dalam Praktik Perdemokrasiannya Tidak Kehilangan Arah Dan Dapat Merendam Konflik Yang Tidak Produktif Penempatan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Yaitu Sesuai Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Pancasila Ditempatkan Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara Serta Sekaligus Dalam Dasar Filosofis Bangsa Dan Negara Sehingga Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Dua Sumber Historis Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila Sebagai Dasar Negara Sering Juga Disebut Sebagai Filosofis Gondalak Dari Negara Ideologi Negara Statasi Dalam Tersebut Pancasila Digunakan Sebagai Dasar Mengatur Pemerintahan Negara Atau Dengan Kata Lain Pancasila Digunakan Sebagai Dasar Untuk Mengatur Penyalanggaraan Negara Dengan Demikian Jelas Kedudukan Pancasila Itu Sebagai Dasar Negara Pancasila Sebagai Dasar Negara Dibentuk Setelah Penyerap Berbagai Pandangan Yang Berkembang Secara Demokratis Dari Para Anggota BPU PKI Dan PPKI Sebagai Representasi Bangsa Indonesia Pancasila Dijadikan Sebagai Dasar Negara Yaitu Sewaktu Ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada 8 Agustus 1945 Pada Mulanya Pembukaan Direncanakan Pada Tanggal 22 Junis 1945 Yang Terkenal Dengan Jakarta Center Atau Piagam Jakarta Tetapi Pancasila Telah Lebih Dahulu Diusulkan Sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka Yang Akan Didirikan Yaitu Pada Tanggal 1 Junis 1945 Dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 3. Sumber Sosiologis Pancasila Sebagai Dasar Negara 1. Nilai-nilai ketuhanan atau religiositas sebagai sumber etika dan spirualitas yang bersifat vertikal dan sedang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal Dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia 3. Nilai etis Kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh 4. Nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 5. Nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan serta demokrasi bermusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik atau sektor masyarakat Seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media masa, makam Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara, lahir serta tumbuh melewati berbagai proses yang cukup panjang Awalnya, adat istiadat serta agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pemikiran hidup Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai budaya Indonesia Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mulai disuarakan menjadi dasar negara dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menyetujui perintah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tetapi, sejak November 1945 sampai ditetapkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 Pemerintah Indonesia mempraktikan sistem demokrasi liberal Setelah dilaksanakannya dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan timbulnya pemahaman lain Oleh karena itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan dan kedudukan Pancasila diperkuat Namun, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh mereka, yaitu komunis Puncaknya ialah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965 Peristiwa ini mengakhiri pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan dengan murni dan konsisten Kemudian, disusul dengan diterbitkannya ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 Tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 Akan tetapi, pemerintahan Presiden Soeharto pada akhirnya dianggap menyimpang Karena ia dianggap melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam pengelolaan negara Tentangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Tentangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang didasarkan pada otoritas materi Seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme Yang mengikis kepribadian bangsa yang bercirikan nilai-nilai Pancasila Jika ditarik dalam satu tema umum terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia Seperti yang disebutkan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat Dari kehidupan masyarakat, terdapat ketidakpastian dalam kehidupan bernegara pada masa reformasi ini Akibat pesatnya perubahan sistem pemerintahan Termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya Di satu sisi dan di sisi yang lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara Yang kedua, di bidang pemerintahan Di bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan Baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan semangat seorang kewarganegaraan Hal ini harus segera dihindari dengan cara meningkatkan efisiensi penegakan hukum Serta dengan melakukan upaya yang signifikan dan sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negaraan Tentangan terhadap Pancasila yang sudah diuraikan di atas hanya sebagian kecil saja Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama menanggapi secara serius Dan bertanggung jawab untuk mematapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Baik yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan Dengan ini diharapkannya integrasi nasional yang semakin kokoh Dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat memwujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi dambahan seluruh masyarakat Konsep Pancasila sebagai ideologi negara Berdasarkan etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata Yaitu idea yang berarti raut muka, perawakan, gegasan, dan buah pikiran Dan logia berarti ajaran Dapat disimpulkan bahwa secara umum, ideologi itu merupakan pemikiran, gegasan yang merujuk pada tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang Di antaranya, yang pertama adalah bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan Fungsi ideologi Yang pertama adalah struktur kognitif Artinya, yaitu pengetahuan yang dijadikan landasan untuk memahami atau mengetahui kejadian-kejadian di lingkungan sekitar Yang kedua, orientasi dasar Artinya, dengan membuka pengetahuan untuk menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat Yang ketiga, norma-norma Dijadikan perauman untuk melangkah dan bertindak Yang keempat, memberikan seseorang untuk menemukan identitasnya Kelima, kekuatan yang mampu mendorong seseorang menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan ideologi Ideologi di dunia terdiri dari beberapa jenis Di antaranya, yang pertama adalah marsisme-leninisme Memiliki dua prinsip, yaitu penentu akhir dari perubahan sosial dan proses perubahan sosial yang dialektis Yang kedua, liberalisme Yaitu paham yang meletakkan ideologi secara bebas yang mengutamakan hak-hak diri sendiri Yang ketiga, sosialisme Yaitu paham yang mengutamakan kepentingan masyarakat Yang keempat, kapitalisme Paham ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan masing-masing Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara Sumber historis Yang pertama, Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemer satu bangsa Lewat pirata politik presiden pada masanya Namun pada tahun 1960-1965, konsep nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme lebih dipentingkan sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia Yang kedua, pada masa presiden Soeharto Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan Yang ketiga, pada pemerintahan presiden Habibie Pada masa ini, Habibie lebih fokus pada masalah politis Baik masalah politik dalam negeri maupun luar negeri Yang keempat, Pancasila pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Pada pemerintahan ini, muncul wacana tentang penghapusan penyebaran ajaran komunisme Di masa ini, kebebasan menyampaikan pendapat lebih dominan Sehingga ideologi Pancasila melemah Sumber Sosiologis Pada bagian ini, akan terlihat Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar pada kehidupan masyarakat Faktor sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi sebagai berikut Yang pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat ditemukan pada kehidupan beragama masyarakat Indonesia Dalam berbagai bentuk kepercayaan Serta keyakinan akan adanya kekuatan gaib Yang kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dapat ditemukan dalam sikap saling menghargai Serta menghormati hak-hak orang lain tanpa bersikap sewenang-wenang Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia Dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, loyalitas, kawan dan cinta tanah air Yang diwujudkan dalam mencintai produk lokal atau produk dalam negeri Yang keempat, Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dapat ditemukan dalam bentuk menghormati pendapat orang lain Semangat bermusyawarah dalam pengambilan keputusan Yang kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terlihat dalam sikap tolong-menolong, menjalankan gaya hidup yang sederhana dan tidak mencolok atau berlebihan Sumber politis Pada bagian ini akan terlihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia Faktor politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai berikut Yang pertama, Sila Ketuhanan Yang Maesah Yang diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama Yang kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Diwujudkan dengan menghormati pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia Diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai Yang keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan Berdasarkan musyawarah, bukan pemungutan suara Yang kelima, Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan Untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok Karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang merupakan faktor pemicu terjadinya korupsi Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara Dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan adanya pasang surut dalam implementasi nilai-nilai Pancasila Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena bercampur dengan ideologi komunisme dalam konsep nosakom Di era reformasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut yang ditandai dengan berbagai hal Seperti engganya para pemerintah negara membicarakan tentang Pancasila Bahkan menyebabkan pada hilangnya Pancasila dari kurikurum nasional Meskipun pada akhirnya muncul kesadaran pemerintah negara akan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi Tentangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Faktor yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal Faktor eksternal yaitu yang pertama pertarungan ideologis antar negara-negara adidaya antara Amerika dan Uni Soviet Tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet Sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power Yang kedua, menguatnya masalah kebudayaan dunia yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing Kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat penyebaran informasi Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi Telah menyebabkan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara besar-besaran Dampak spesifiknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan Ada pun faktor internalnya yaitu yang pertama, pergantian rezim kekuasaan telah melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai Sehingga ideologi Pancasila seringkali diabaikan Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap rezim yang berkuasa Sehingga secara drastis menurunkan kepercayaan terhadap ideologi Ketidakkepercayaan terhadap partai politik juga berdampak pada ideologi negara